ya buat teman-teman jadi kembali lagi channel YouTube saya Roni Mada Rizky buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe tombol merah dibawah ini jadi kali ini kita mau collab sama youtuber kondang teman-teman ya hehehe om Tanto Java ini punya gantangan juga di KPC sama Geraha Enterprise Om ya dan juga pelangi tanpa pelangi ya yang berbaru lagi jadi kita kali ini mau jadi kita mau share tipis-tipis masih jadi gini Om ini kita bahas soal jantan sekali-sekali kita ngonten jantan teman-teman ya sebarga petina ya jadi ini banyak teman-teman yang ngeluh jadi teman-teman tuh pada bingung entah bingung ataupun dibohongin gitu ya jadi teman-teman tanya gini Om saya beli burung konslet dong murah 2 juta nih 3 juta nih oke gitu murah banget ya saya jawab kayak gitu kayak gimana burungnya coba kirim video kayak gitu barangkali bagus saya beli sendiri ya gitu pesannya ini Om ini katanya mau konslet dong Nah kita mau banyak pemain jantan temen-temen ya jadi gini keluhan ya temen-temen tuh katanya suruh beli burung yang mau konsletnya bahan-bahan dengan ciri-ciri burung tuh kadang-kadang ada kainya sendiri puter-puter kepala ini ya kalau jangan ya terus ada yang angguk-angguk sampai jalan gini ya terus ada yang maaf-maaf gigit ruji maaf tapi kaya-kaya tersebut kosong suaranya ya kan nah ternyata temen-temen tuh kesannya kayak apa ya ketipu itu ya beli ya ternyata tuh burung jantan udah akut tapi pesannya tuh mempenjual ya kata-kata bilang malu konslet nah ini pertanyaan saya kalau menurut Om Tantor jantan pesannya kalau udah akut terus udah mana konsepnya kan tuh bisa udah dibenerin enggak kalau suaranya udah hilang kayak gitu ini sebenarnya yang jadi PR pemain-pemain konslet saat ini kalau udah manggap lipsync itu memang buat perbaikannya obatnya tuh belum ada sama-sama belum ada sama sekali terkecuali dia lipsticknya karena kena angin ya orangnya manggapnya itu misalkan kosong itu karena kena angin makanya banyak banget pemain yang ngakalin dengan akrilik itu kalau dilepas akriliknya itu kosong lagi Oh gitu ya kenapa gitu ya karena udah biasa ngekek ya kan parunya makin nenteng ya kan birahinya naik biasanya makin lama makin manggap kalau itu kalau kesannya suaranya hilang kan belum bisa itu di akalin tapi kan temen-temen pun banyak itu juga salah pahaman ya kadang-kadang yang temen-temen pemula yang belum tahu terlalu lobet ya kebanyakan tuh beli kayak gitu jadi klub kesahnya tuh kesannya perawatannya gimana itu enaknya yang enak kesannya yang biar ada kemungkinan keluar lagi suaranya kalau kalau ngatasin suara yang memang gue sendiri pernah sharing sama teman-teman dari Exodus dari biarlah ya sekarang siapa sih yang enggak tahu apa sama rekan kita yang diurnya ya yang punya Rossella teman-teman ya selah disitu buka akademi sekolah konsulat juga jadi kalau aku tanya sendiri waktu itu disitu sharing-sharing kalau ngatasin lobet lipcing kayak gimana belum ada obatnya saat itu rawatannya gimana biar kembali lagi suaranya belum ada yaitu dengan akrilik doang obatnya nah sekarang ini banyak yang pengen punya lobet konsulat dengan cara instan yaitu dengan beli beli sekarang murah juga bagaimana gua dapat konsulat dengan harga murah sekarang bakulan pun juga saling perangnya jadi jangan sampai salah nah itu teman-teman karena banyak juga yang ketipu bahan ngomongnya ini bahan yang ini udah mulai manat nih dia punya karakter konsulat yang banyak-banyak nih udah mulai mangap-mangap tinggal bunyinya doang ini udah punya karakter konsulat beli murah nih 3 juta 4 juta sampai 5 juta itu tinggal lo rawat dah lo bunyiin tuh gitu padahal itu sebenarnya burung konsulat yang udah rusak oh kayak gitu gitu nah stepnya untuk konsulat itu kan sebenarnya kita nyari kebunyinya dulu tuh ya kalau ini sebenarnya pernah gua bahas sama Oji Saputra Oh gitu ya rekan kita juga main konsulat juga itu kalau ibaratnya sekolah-sekolah nih ibaratnya kita sekolah nih ini dari mulai SD SMP SMA kuliah ya ini SD nih ini baru mau ngomong tahap bunyi nih beratnya nih nah kemudian ah tahap kegacor SMP nya nih kemudian SMA nya nih keluar dobelan ya ini disini apa di tahap keempatnya ini adalah konsulat ujungnya adalah rusak setelah jebol kuliah nih misalnya udah konsulat udah top perform ya ya pasti ada rusaknya dong enggak karena banyak burung konsulat yang rusak rusaknya itu lip sync dan segala macemnya gitu Nah kalau sudah sampai di tahap lima rusak tadi yang mangap-mangap dan segala macemnya kalau dibilang balikin lagi ke bahan ini sebenarnya banyak-banyak yang bohongin pemula itu iyalah ini kasihan nih teman-teman kita yang diomongin nih burung udah udah punya karakter konslet nih gitu karena karakter itu kan keluar sebenarnya di belakang setelah konslet tadi ada juga yang Samawa punya pajisaputra itu yang tadinya gayanya nyakla ke atas ya bisa rubah ke atas begitu dia ganti betina jadi sujud kayak anis merah anis merah begitu nah sebenarnya itu kan masuknya ke gaya ya nggak karakter atau burung rosella lah gua ngeliput dari Rossella itu dari enggak jadi masih belum jadilah ibaratnya itu masih masih awal-awal gitu kemudian sampai bener-bener konsletnya sampai sekarang jadi kalau kata dia jadi naga nih jalan begitu marah saya juga sudah artinya semakin kesini dia makin keluar karakter gitu semakin sini makin keluar karakter nah kalau dibilangnya bahan kok karakter duluan ya sebenarnya salah kalau mau nyari bahan nih buat teman-teman saya referensi nih terutama jantan cari yang gak cor dulu penting bunyi atau suaranya pentingnya ini kalau teman-teman kenal sama cingreja selebor yang jual selebor ke Samarinda nih ke pesut nih itu justru cingreja ini kasih sarang buat teman-teman yang mohon maaf masih pemula lah ya ya kalau mau cari jantan yang gacor karena gacor itu menentukan dia bisa konslet apa enggaknya itu jangka bahan apa sih yang bakat untuk jadi konslet yaitu bahan jantan yang gacor itu aja kayak gitu jadi ya jadi kebanyakan teman-teman berarti kesannya ketipu ya nggak ketipu juga sih kemungkinan belum terlalu sering di banyak-banyak orang ya tapi untuk untuk menjadi tahu akhirnya harus ketipu dulu oh iya kalau main lompat harus dibohongin dulu harus dibohongin dulu tapi enggak enggak ini om gue sendiri dulu hampir-hampir belum belum sempet sih itu sama teman sendiri pemain konslet yang burungnya mangga mau dijual ke gua 2 juta sampai 3 juta gitu gue pikir kalau emang dia pemain kenapa nggak diolah sampai jadi konslet gue mikirnya gitu itu kita jadi malah dilempar ke gua gitu tuh makin ke sini gua makin banyak teman sering-sering ya ternyata itu burung yang rusak di daun ulang lagi dengan omongan dia ini bahan itu bahaya banget jadi kesannya itu burung konslet tuh namanya konslet pasti ada stepnya lagi jadi dia ada konslet masih kesannya nada faktor lama-lama-lama mapan ntar suaranya berubah sendiri ya mapan lagi gaya keluar sendiri mapan lagi pasti ntar nge-shownya ngunci kayak gitu jadi stepnya banyak ya kalau udah kesannya temen-temen pun salah pemahaman jadi peramatan konslet juga mudah yang lihat mah enak burung cenderung bunyi cenderung bunyi tapi selagi kita dia rewel si jantannya kesannya petinanya nggak mau dikawin nah itu tuh posisi repot repot jadi dia kesannya temen-temen nggak pekas dikit bisa kecolongan sehari dua hari itu burung bisa maaf-maaf doang bisa loncat-loncat doang kayak gitu ya sesuai kaya bisa muter-muter kepala kondisi seperti itu temen-temen nggak paham nggak punya temen buat sering-sering burung itu maka otomatis akan macet om ya macet cuma gaya-gaya doang gitu ya kalau gaya-gaya doang kayak gitu ya di diri apa temen-temen ya Nah sekarang kalau temen-temen cuma mau pengen dapet gayanya doang tuh ya entah itulah berjantan ataupun betina kalau emang ini dia kuat kencengin aja terus walaupun dia nggak berbakat pasti keluarga ya entah itu manggut-manggut mulet-mulet itu keluarga ya bisa keluar suara ya itu dia banyak karena kembali lagi kalau kata cingreja burung yang bisa konsulat itu dari awalnya burung udah gacor duluan nih dan itu punya bakat ada yang burung yang enggak punya bakat dan ada burung yang punya bakat kalau kita ngerawat burung yang enggak enggak punya bakat nah ini yang agak repot nih udah tahu itu burungnya enggak gacor tapi kita rawat terus kita paksa buat menjadi konsep udah tahu ini enggak bisa main bola tapi kita paksa kita ajarin jadi pemain bola yang bisa-bisa agak repot jadi kita punya contoh temen-temen ya satu saya jamin dia tuh gacor burung cantan racor cuma istilahnya kita masih jual bahan ini ada dari Om Tanto ini burungnya Om ya ya jadi ini josan durasi kira-kira berapa 40-an 40-an kalau teman-teman mau niat kesannya cari hoki ini real pasti bunyi bukan cuma gaya muter-muter doang ini real bunyi jadi nanti teman-teman bisa rawat konsisten masalah hoki enggaknya konslet yang penting dia pasti ngekek teman-teman ya kalau rezeki pasti konslet juga konslet pun banyak rintangannya teman-teman kesannya harus konsisten hariannya terus temen-temen tuh harus kesannya tuh balok lapangan ketika dia udah keluar dabblan biar makin rapet makin rapet terus kasih jodohan temen-temen pisah-pisah terus sampai dia kesannya cobek gitu ya kalau proses jantan ya ntar baru kesannya kalau emang dia bisa konslet pasti dia konslet sendiri jantan pun kalau nggak konslet yang penting jalan itu udah mewah gini jantan lu belum semua orang bisa susah gue ingin jantan beda betina betina jalan-jalan temen-temen kayak gini buruk-buruk jantan kayak gini temen-temen jejer burung faktor nggak mungkin ya respon soalnya karena dia harus punya non-kesadaran istilahnya jadi dia terus ya saya ingin mabok dulu sendiri tanpa temen-temen kasih lawan dia punya sendiri caranya yaitu kalau udah jadi keluar dabblan rapet setengah mateng sistem kangen itu yang bikin dia ngunci lapangan ya nyariin pasangan bunyi nyariin pasangan lama-lama dia ngunci-nguncinya lagi kalau dia udah ngelornya anak kesannya ibaratnya orang kalau udah punya kayak gitu punya pasangan pasti dia nyari terus setelahnya kalau Om Tano sendiri nih kalau temen-temen kan banyak nih yang ketipu kesannya burung kaya doang dijual mahal kalau Om Tano sendiri burung yang udah bunyi kayak gini gacor full Om ya Om jual berapa biasanya murah berapa itu biasanya paling saya kalau untuk bahan gacorannya 1-2 juta 1-2 juta temen-temen ya ini ya rekomendasi murah lagi oh betul murah lagi berapa itu 500 oh ada gacor itu durasi berapa nih ya sekitar 30-40 30-40 temen-temen ya ntar yang mau tanya-tanya video bisa komentar di bawah ini nanti melalui saya kita kirim-kirim seluruh Indonesia bisa siap ini berarti yang ready jantan ya jantan betina gacor temen-temen bisa japri 2 jutaan cukup ntar sama betina betina tuh super gacor dia durasi 30 di 40 lebih ya ntar temen-temen bisa japri cuma 500 700an harganya ini cuma satu setengah sampai 2 jutaan bisa negu-neguan ini kan kita ngontennya malam ya iya beda lagi sebenarnya kalau mantan siang bisa kita lihat ngekeknya nih Oh iya karena ada beberapa tipe burung yang memang kalau ini kan tipenya kencengnya di matahari bukan kenceng dipakan saat dia kena matahari setelah mandi itu justru dia mengeluarkan perform yang bagus nih untuk di silah petini gitu jadi dijemur dulu dia baru ngekek nah itu kebanyakan ciri-ciri seperti ini apakah betul ibaratnya kita beli jantan terus kita jemur bunyi terus apakah itu bisa dibilang prospek-prospek-prospek banyakannya soalnya kau seakan 40 jemur ya makin dia panas makin dia bunyi kalau kalau selesai kena dingin hujan malah susah bunyi dalam arti kata itu kita beli gacoran itu bukaan 123 itu harus rapet ya misalkan dua sih misalkan nih 40 berarti dalam kurun waktu tiga menit itu dia seruntunan tiga kali pukulan itu nah itu yang dinamakan gacoran tapi kalau bunyi ntar nunggu lagi tiga menit bunyi lagi ntar nunggu lagi lima menit bunyi lagi itu kalau burung biasa gacor-gacor apa untuk pek terang tapi kalau untuk masuk ke mau kita masukin ke bahan agak bisa cuma tingkatannya lebih sulit gitu aja terus kesani kalau jantan udah ngecek-ngecek bunyi itu istilahnya udah dibilang konser betul gak itu makhluk itu gaya-gaya atau karakter itu kan masing-masing ada yang musapin apa namanya serius ini atau ada yang muter badannya terbaru bunyi atau yang ada yang geser-geser anggilnya bunyi geser lagi kalau mau bunyi geser-geser itu ada yang seperti itu selalu juga tapi udah dibilang kalau yang seperti itu udah ngedouble belum gitu kalau udah ngedouble artinya udah nggak ngecek lagi udah ngewek lagi kemudian angkatan paling yang lama per 10 detik dia udah buka lagi ya udah kita anggap konsulatnya konsulat itu mau daya cuma tidur selanya cedanya dia nalangnya jadi buat teman-teman yang belum tahu nanti bisa diulang-ulangin video kali ini video kali ini cuma motivasi jadi sering-sering buat kesannya tuh buat beberapa wawasan biar panjang luas wawasannya ya bukan berarti burung konser tuh diolah dari gaya dulu yang pasti dari muncul dulu bunyi lomba tuh dilihat dari bunyinya makin kita nyanyi makin kita tiap hari kebanyakan gaya-gaya yaudah gaya doang jadi susah dibuatnya susah jadi karena karena di loket ini ini apa lombanya lomba bunyi bukan lomba gaya ya jadi ini kalau lomba gaya ya terakhir nih tips buat teman-teman bedain burung cantang setelahnya yang manap doang kesannya ya nggak ada suaranya terus temen-temen pengen punya konser biar bisa konser tuh salahnya Om seperti apa yang bagus belinya Oke kita sharing-sharing aja ya saya sendiri juga masih pemula ini banyak sharing sama pemain-pemain konser juga saya beberapa kali dikasih bahan juga ya nggak nggak 12 kali gue beli bahan nih untuk di teman-teman juga gitu banyak bahan gue juga gitu dan yang jadi ada yang nggak jadipun juga ada gitu-itu yang namanya ada rezeki cuma saran gua buat teman-teman kalau beli jantan utamakan gacornya dulu karena kan kita beli untuk konslet itu ya bunyinya dulu tuh burung kalau udah gacor Insya Allah punya nanti larinya kedabelan jatuh ke konslet jangan tergiur dengan gaya dulu karena gaya itu nanti belakangan itu dia punya gaya sendiri nggak punya gaya pun enggak apa-apa tiba-tiba ngekek itu enggak punya gaya enggak apa-apa karena tetap dinilai teman-teman enggak perlu goda-goda-goda-goda-goda-goda klik dengan gaya yang ekstrim itu enggak perlu itu yang karena yang dinilai itu adalah bunyinya jadi teman-teman jangan tergiur dengan gaya belilah burung yang gacor apalagi kalau udah punya double-an harganya murah sikap rambut itu jadi seperti dong ya siap ya jadi kita tutup video kali ini ya jadi buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Om Tanto Java nanti bisa subscribe dan jangan lupa buat teman-teman subscribe tombol merah dibawah ini ya jadi kita punya salam juga Om ya Oke kalau Om Tanto kan teman-teman salam dari saya betina SF Wani Oke terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube nya Tanto Java jangan lupa untuk subscribe like comment dan juga share matur seluruh sub indo by broth3rmax